Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kuliah tentang pencitraan USG ultrasonografi organ reproduksi pada non-ruminansia. Di sini kita akan membahas tentang USG pada ayam betina, kemudian USG pada kucing betina dan kucing jantan. Yang ketiga USG pada landa, landa ini white animal ya. Dan yang keempat adalah USG pada sanca, sanca atau viton. Ini adalah snack ya, ular. Yang pertama ini adalah USG pada ayam kampung. Ini penelitiannya dokter Dini dulu ya. Dini Nur Fajri. Ini sudah dipublis di Poultry Science Journal dari skripsinya. Nah, secara anatomi ya, seperti yang disampaikan bahwa ayam itu yang sebelah kan rudimenter ya. Yang berkembangkan baik adalah yang sebelah kiri. Nah, cara meng-USGnya bagaimana? Ya, kita handling tidak usah dibius. Ayam tinggal ditidurkan, dipegangin leheran kepala dan kakinya. Nah, ya. Biasanya kalau ayam-ayam yang sedang masa bertelur, itu bagian bulu di sekitar dada ini rontok. Nah, ini penting untuk proses pengeraman. Kalau tidak sedang bertelur, biasanya bulunya itu tebal. Nah, ini nampak ya, sedang masa bertelur. Ini tinggal kita sibakkan. Nah, bagian kaki ini kita kuatkan. Nampak kuatkan. Nah, kita retrek ya. Sehingga kita bisa mencapai ke pangkal paha. Pangkal paha ya. Kemana kita kasih gel ultrasound dan kita tempelkan untuk mencapai, mendekati pada posisi ovari. Nah, ini adalah citranya. Yang pertama ini adalah, jika kita melakukan ultrasonografi ovarium ayam pada posisi kiri, itu tampak jelas ya lingkaran dari follicle-nya. Tetapi kalau kita menggunakan pada bagian kanan dari ayam ya, pangkal paha kanan itu banyak noise-nya ya. Sehingga ini follicle yang sama, tapi yang dari posisi kanan ini tidak jelas. Nah, di gambar tiga ini adalah bagian A, ini adalah ovari pada ayam betina yang sudah dewasa. Kalau yang B ini yang masih belum ya, masih belum masa bertelur ya. Kemudian yang C, ini nampak ya, ovarinya ada beberapa follicle. Ada satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini adalah disebut dengan hierarchical follicle atau BHF ya. Pre-hearchical follicle. Jadi, follicle yang bervariasi ukurannya. Kemudian kalau masuk pre-ovulatory follicle, ini ukuran sudah besar ya. Sudah besar dan kalau sudah 3,40 mm, itu sudah mendekati untuk diovulasikan dan masuk ke uterus dan terjadi percangkangan ya. Nah, di dalam satu follicle yang sudah, yang sudah dominan, itu bisa ada tiga bagian. Bagiannya ini kita sebut Z, X, Y, Z. Kalau X adalah bagian yang hipoekoik. Ini hipoekoik. Kemudian Y adalah unekoik. Dan lagi Z, hipoekoik. Ini adalah bagian yang bervariasi, ekogenitasnya. Kemudian jika kita waski lagi dengan color doppler, kita bisa melihat vaskularisasi pada pembuluh darah di ovarium ya. Jika pada fase bertelur itu aktif ya, pembuluh darahnya, dan kita bisa ukur ya, kecepatan laju darah di dalamnya. Ini a follicle ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ada lima follicle. Ini pembuluh darah arteriovarica. Nah, warna biru atau warna merah pada doppler itu, kalau warna merah itu arah laju darahnya adalah menuju transducer. Kalau yang biru adalah menjauhi. Nah, ini tadi. Ini adalah yang A ini adalah yang putih sama yang kecil bulatan kuning-kuning ini adalah prehiresical follicle. Kalau yang sudah besar ini adalah preovulatory follicle. Jika ada kelainan seperti ada cancer ya, atau tumor pada ovarium, tentunya ultrasonograhan juga akan bervariasi ya. Jadi tampilan kalau ini berarti follicle-nya, badan dari ovariumnya dominan. Apalagi yang C, ini yang lebih parah lagi ya. Ini sudah follicle, preovulatory follicle-nya sudah tidak ada. Ada sedikit-sedikit yang prehiresical-nya. Kemudian, kalau menurut laporan Eliati ini, kejadian kanker pada ayam ya, itu meningkat seiring dengan usianya. Kalau kita ayam-ayam broiler itu kan nggak nyampe satu tahun, udah dipotongan ya. Layar juga nggak nyampe, 3-4 tahun kan nggak nyampe, sudah di-afkir. Karena itu tadi ya, kalau sudah 2 tahun ke atas, ini potensi kejadian kanker pada ovarium ayam itu meningkat. Oke, di ayam sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pada kucing. Ini adalah sama juga oleh skripsinya Dr. Amira ya, Amira Putri Bertiwi. Dari skripsinya sudah dipublish di CITV. Ini tentang penyeteran USG dan sitologi vagina pada kucing betina. Pada kucing betina, seperti pada hewan yang lain juga ya, tentunya ini ada vulva, vagina, cervix, corpus, cornoa, dan ada ovari. Pada penelitian ini, kita mengkombinasikan diagnosi ultrasonografi dengan vaginal swab. Jadi, kucing yang di USG itu juga di swab vagina. Kemudian, bagian dari parameter pengukuran vagina itu dilakukan pada tiga tempat. Anterior, tengah, dan posterior. Kemudian nanti ada cervix, ada corpus. yang bagian dekat dengan pupik tulang pupis ini biasanya sulit untuk tercitrakan ya, tidak nampak dengan baik. Nah, kita menggunakan sepuluh ekor kucing ya, kucing menangkap di lingkar kampus. Ini dibagi dua kelompok, yaitu kelompok yang sudah di ovario-histeroctomy dan yang masih intek atau masih utuh ya, belum di OH. Ini adalah tampilan ultrasonografinya, di mana yang bagian A ini adalah vagina. Vagina pada kucing yang masih intek. Kemudian yang B, ini adalah cervix ya. Cervix, nampak, ada cincinnya ya. Kemudian ada lumanya dengan nampak. Kemudian yang C ini adalah kucing yang sudah di OH. Nah, ini menarik sekali, di mana pada kucing yang masih intek, tampilan dari luman vaginanya itu straight ya, lebih lurus. Karena bagian korpus, kornuol, varianya masih ada ligamen yang mempertahankan posisi dari organ ini. Tapi kalau ayam kucing-kucing yang sudah di ovario-histerectomy, tampilan dari luman vaginanya ini lebih mengkeret. Mengkeret itu memendek dan berliku-liku. Nah, ini karena bagian depan dari organ dapurus kan sudah diangkat. Sehingga tidak ada yang menahanat memfiksir dari sisa yang tidak diangkat pada ovario-histerectomy. Kemudian, jika kita lihat dari ukurannya ya, ukuran vagina dan cervix, vagina pada kita lihat rata-rata ukuran vagina ini adalah 3,4. Kemudian, ini ada anterior tadi, kemudian bagian tengah untuk yang sudah di ovario 3,4. Kalau yang belum, ini lihat. Ini lebih kecil ya, diameternya. Kalau sudah di ovario lebih besar. Kemudian, kalau cervixnya, kalau cervix itu panjangnya sekitar 100 cm ya, setengah sampai 1 cm, diameternya juga setengah cm. Ini kemudian kita bicara lebih dalam lagi, yaitu masuk ke dalam cornoa ya. Cornoa cornoa uteri. Bagian A ini adalah cornoa pada kucing yang masih muda. Belum pernah, masih nuli para dia, belum pernah punting. Ini nampak, cara membeda, cara melihatnya adalah lumen tidak tampak di antara dindingnya. Kalau yang B ini, lumannya nampak hipericoid. Ada lapisan-lapisan. Bagaimana membedakan dengan usus? Kalau usus, ada gerakan peristaltik. Kalau ini, uterus itu tidak ada peristaltik. Jelas sekali kalau dari citra ultrasonografi. Jadi kalau uterus itu flat saja, diam saja. kalau intestin itu ada peristaltik yang bergerak dan dalamnya ada isinya seiring dengan peristaltik akan bergeser. Kemudian ini adalah cornoa dan korpusnya. korpus dan cornoanya dari yang intake karena yang udawah tidak ada corpus-cornoa kita mengukur yang masih intake. Diameternya untuk yang corpus itu sekitar 2 sampai apa? Kan sudah sampai dengan 6 mili atau setengah cm ke atas. Kemudian kalau cornoanya itu lebih kecil lagi. 2 sampai ada yang juga 6 milimeter. Kemudian kita ke depan lagi di antara kalantung kemih dengan ginjal itu ada yang namanya ovarium. Ovarium di sini ada bagian yang tampak anecoid hipoekoid. Kalau yang anecoid ini adalah folikel-folikelnya kemudian yang hipoekoid di dalam badan ovari ini ada corpus luteum. corpus luteum kemudian ada yang corpus albican dia lebih putih. Artinya jaringan ikat mulai sembuhkan kemudian ada folikel-folikel ada corpus luteum ini corpus trubrum kemudian ada folikel. Kemudian kita lihat dari citra usg tadi kita bandingkan dengan profil vaginal swab-nya kita ketahui pada vaginal swab itu ada sel-sel parabasal yang intinya besar citoplasma-nya juga bulat. Kemudian ada yang sel-sel intermediate di mana inti sel-selnya semakin mengecil. Kemudian yang C ini adalah sel-sel yang superficial ada yang masih ada intinya sedikit ada yang tidak ada intinya dan ini citoplasma-nya sudah melipat-lipat seperti tisu yang dilipat-lipat begitu ya. Kemudian yang D ini adalah ada nitrofil nitrofil kemudian yang E juga ada nitrofil tapi ada yang namanya matestrum sel-sel matestrum kemudian kita lihat tipenya tadi dari yang intak dan yang sudah di OH itu ada perbedaan komposisi posisi di mana kehadiran nitrofil itu lebih dominan pada kucing-kucing yang sudah di OH jika dibandingkan dengan yang kucing masih intak oke ya kemudian dari terlihat di sini bahwa para basal intermed dan superficial nya bervariasi walaupun intak ini tentunya ada sesuatu artinya ada aktivitas dari ovarium yang bervariasi ada pertanyaan lagi ini kucing sudah di OH kenapa masih ada sensitifitasnya terhadap tampilan sel-sel dari vagina pasti ada sesuatu kita lihat lebih lanjut kemudian kita kelompokkan kucingnya berdasarkan siklus reproduksinya aktivitas dari ovariannya ternyata ya walaupun ada kucing respet maupun intak ini masuk di mat estrus kemudian ANS ini yang masih non-spesifik ini karena tidak masuk dalam beberapa parameter kemudian ada pro estrus pro estrus itu yang pro estrus intermediatnya mulai banyak nanti superficial nya makin dominant itu yang kalau sudah estrus itu yang dominant yang warna hijau ini ada superficial nah ini ada yang anestrus ataupun di estrus kemudian dari ukuran yang intak yang intak maupun yang sudah di OH itu dari vaguen serving juga bervariasi kita bandingkan dengan setelah kita kelompokkan menurut siklus dari ovarianya kemudian ini juga diameter dari badan dan tandu uteri ada beberapa variasi ukuran nah ini juga kita lihat nih kehadiran komponen yang ada di ovarium ada follicle corus utium albican corpus rubrum gitu kan ini juga sangat mempengaruhi dari tampilan sosial epitel vagina oke kucing betina sudah selesai kita lanjutkan kucing jantan ini USG pada kucing jantan di sekitar kampus ya ini pada waktu itu mengisi kegiatan tim teman-teman yang sudah pada selesai penelitian begitu di lab yaudah kita kumpulkanlah kucing-kucing kita coba USG nah disini kita USG kucing kucing jantan disini ada pendekatan yang berbeda kita tahu bahwa organ reproduksi yang kucing ini kan kecil tidak sampai 1 cm itu menjadi tantangan utama pada saat kita menggunakan atau memiliki transducer yang frekuensinya rendah maka dari penelitian ini kita bandingkan transducer dengan frekuensi dengan frekuensi tinggi dalam mencitrakan organ yang berukuran kecil nah disini ini adalah konsepnya ya transducer yang kita gunakan adalah 10 MHz dan 6,5 MHz kita tahu bahwa daerah fokus itu adalah daerah utama kita melakukan pencitraan permasalahannya adalah jika kita menggunakan transducer berfrekuensi tinggi itu kita bisa menggeser fokus mendekati transducer tapi kalau kita menggunakan transducer frekuensi rendah fokusnya itu tidak bisa kita geser lebih dekat dengan transducer nah ini sehingga ini gambar yang apu-apu nampak ya ini adalah ilustrasi dari testicle dan prepotium ya dengan posisi yang sama kita gunakan transducer dengan frekuensi berbeda maka hasil yang ditampilkan juga berbeda ya daerah vokal ada daerah yang jenis ini ya clear ini kemudian daerah fresnel itu adalah daerah yang masih diffuse dan frenhover juga yang diffuse sehingga untuk memposisikan organ yang menjadi target pencitraan harus kita posisikan daerah vokal caranya bagaimana padahal kita sudah setting mentok begitu ya posisi posisi fokus dari transducernya nah kita posisikan kalau kita memcitrakan testicle ya kita gunakan saja prepotium sebagai pantalan ya sehingga sebagian besar testicle masuk ke daerah fokus atau kalau kita mau mengecek prepotium ya kalau kita letakkan di daerah fresnel itu akan diffuse sehingga kita gunakan ya testicle sebagai pantalan sehingga focal zone-nya ada di prepotium ini adalah konsepnya nah ini adalah hasilnya ya kita lihat yang atas adalah transducer kemudian focal zone-nya ya ini kita memcitrakan dari yang T ini testicle ini prepotium ya ada glen penis-nya ini sebelah kiri ya ABC AF ini menggunakan transducer yang 10 MHz kemudian yang kanan CDGH ini menggunakan 6,5 MHz tampak jauh sekali berbedaannya ya jadi semakin tinggi frekuensi semakin high apa density ya makin tinggi resolusi dari citra yang dihasilkan ini adalah kaput epididimis dan kauda epididimis nah kalau dengan transducer yang 6,5 MHz itu kaput mumpun kauda tampak blur ya ini idealnya nampak seperti jalinan-jalinan seperti mie 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 instan gitu ya itu nampak sekali tapi kalau yang frekuensi rendah sulit kemudian kita coba melihat lapisan-lapisan yang ada pada skrotum ya dengan frekuensi yang tinggi kita bisa melihat lapisan-lapisan dari skrotum ada tonica vaginalis ya kemudian ada fasia spermatika interna tonica dartos gitu ya itu bisa kita lihat secara detail tapi dengan moda yang lebih rendah ya ini masih dulu tapi kita masih boleh lah tapi mengira-ngira ya lapisan-lapisan tunica vaginalis ya tunica dartos kulit gitu ya itu bisa kita petakan tapi perlu keteritian yang lebih tinggi oke ketinggian itu sudah selesai ini kita lanjutkan ke ultrasonografi pada landak nah ini penelitian dari tesis terkait terkait satu satwa liar jadi Sunda Forsupin yang adalah landak liar ini pembimingan tesis yang sudah dipublish di Wili di Anatomy Histology Embriology nah ini ceritanya bagaimana ceritanya adalah kita mempunyai simpanan organ dari landak yang sudah yatanasi kemudian kita citrakan menggunakan ultrasonografi jadi organ ini kita masukkan ke dalam baskom berisi air kemudian kita USG USG nya dengan posisi longitudinal dan transversal kita lihat mulai dari ovarium di ovarium tanpa ada follicle nah follicle kemudian ada yang sudah atresia follicle nya ini yang bawah ini adalah fotonya yang D ini organnya setelah dibelah nampak bagian-bagiannya ada follicle nya ada yang atresia atresia ini yang atas AB adalah tampilan ultrasonografi sebelum organnya dibelah kemudian kita lanjutkan untuk mencitrakan ovidac ovidac ada yang bagian dekat dengan ovaria ada yang bagian tengah kemudian ada yang dekat junction dengan uterus ini tampilan lumanya juga bervariasi bagian yang E yang dekat dengan cornoa dengan corno uteri ini semakin lebar kemudian semakin dekat dengan ovaria ini semakin kecil nanti tampilan ini detail bisa dilihat di histology kemudian kelanjutkan pada cornoa cornoa di cornoa ini adalah beberapa lapisan ada lumen nampak lumen cornoa uteri kemudian ada tintingnya yang nampak seperti tadi pada saat kita menguaski dari uterus cornoa uterus pada kucing betina juga tampilannya sama seperti ini kemudian ini adalah cervix yang menarik tampilan cervix pada landa itu ada seperti papil beberapa papil yang bersamaan membentuk gerbang ini adalah CX ini adalah papilnya ini dari salah satu papil ada beberapa papil yang menjadi bagian dari cervix kemudian ini masuk ke vagina jadi lumayan lebih besar dindingnya nampak ini dibandingkan dengan ultrasonograf lapilnya juga sangat mirip sekali kemudian ini lebih luar lagi ada vulva ini ada mons nya kemudian ketores nya disini jadi tampilan ini tampilan USG nya tidak bisa sampai dalam kesini karena komposnya ada struktur daripada mons nya ini ternyata mempengaruhi penetrasi dari gelembang suara sehingga tidak bisa sampai ke dalam jika kita lihat dari ukurannya beda-beda sedikit tidak signifikan perbedaan ukuran antara tampilan yang difoto organnya yang difoto dengan tampilan hasil pengukuran di ultrasonografi oke jadi tentang USG pada landa sudah selesai jadi intinya tadi penggunaan USG pada organ-organ atau jaringan pada hewan-hewan yang sudah terawekan masih bisa dilakukan tentunya ini sangat membantu proses belajar anatomi jadi untuk belajar anatomi tidak harus membongkar spesimen kita bisa masuk USG untuk belajar struktur dalamnya oke baik sekarang kita lanjutkan ke yang sesi terakhir yaitu USG pada pol piton ini kebetulan bukan skripsi ini tulisan teman yang lain sebenarnya penelitian USG pada pol piton kita sudah lakukan saatnya sedang drafting sedang bersiap untuk publikasi jadi masih belum bisa ditampilkan penelitiannya dulu adalah dengan dokter nurul kita memanfaatkan pol piton kemudian ada ada tiga spesies piton sanca batik batik pol piton sama lupa saya satu lagi oke secara umum anatominya kalau di reptil ular ini organ-organnya itu memanjang memanjang bentuknya bagian tanpa petina tentunya posisi dari organ reproduksi ada di bagian tengah dari tubuhnya kalau terlalu ke depan nanti dapat hati jantung hati itu bagian sepertiga depan kalau yang sepertiga tengah itu daerah reproduksi dan kebelakang kebelakang nanti ada intestin disini kita lihat ini ceritanya adalah USG pada pol piton berdasarkan siklus reproduksinya jadi mulai dari perkembangan follicle sampai nanti follicle terlepas dan dikeluarkan pertama ini nampak nampak pada gambar ini bahwa tampilan ultrasonografi pada posisi long axis atau longitudinal kemudian disini tampak ada follicle 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 yang berjajar yang bersiap untuk di ovulasikan tentunya tergantung ukurannya dari sini kita bisa ukur ada yang satu centi ada yang setengah centi ada yang kemudian nah bagian tiga ini adalah follicle yang mengalami filogenesis jadi ada sebagian yang anecoic ada sebagian yang hipo anecoic nah untuk mengukurnya diametrik bagaimana kita mengukurnya kita ukur saja kita ukur dari yang panjangnya dan tingginya bagi dua itu akan menjadi rata-rata diameter kita juga bisa mengukur portion bagian yang hipo anecoic ini kita bisa juga ukur diameternya berapa ini follicle dengan diameter lebih dari 30 milimeter lebih dari 3 dari 3 cm dan ini lebih tampak lebih hiperecoic tapi dengan bagian sentral yang lebih anecoic mulai ada perubahan tadi kemudian ini terjadi kalsifikasi belum tampak dengan jelas ini belum tampak jelas kemudian ini adalah perkembangan yang lebih lanjut lagi dimana ini lastrik ini sudah tidak tampak jelas artinya ini sudah mulai mendekatin fase-fase untuk perkembangan lebih lanjut berbeda dengan follicle yang masih awal-awal ini kenapa karena ini ada lapisan telurnya kalau di raptur itu kan soft membran kemudian kemudian ini adalah telur yang sudah mengalami kalsifikasi kalsifikasi nampak tebal rindingnya dan ukuran sudah besar sekali kalau sudah mendekatin mau menetas itu telurnya sudah tidak kita sulit sekali melihat struktur dalamnya karena tadi kita pahami bahwa membrannya sudah mengalami kalsifikasi sehingga gelombang suara sulit untuk menembusnya ini sudah tiga minggu sebelum deposisi tiga minggu sebelum bertelur ularnya nah ini sekitar dua minggu sebelum bertelur makin putih tapi disini lihat ada embryo ada vesicle embryo yang bisa kita lihat dengan USG ini adalah dua minggu menjelang ditelurkan ini kalau sudah satu hari sebelum dilahirkan ini makin besar embryonya kita bisa mengukur juga ini tetak jantung dari ular yang di dalam telur ya doblernya kemudian kita lihat ini beberapa jam pasca bertelur masih ada bagian sisa ya dari ovarium apa sisa-sisa ada struktur yang hipoek hipoekoik ya hipoekoik karena tadi yang hipernya tadi sudah ditelurkan sudah keluar dari uterusnya ya jadi ini sudah bukan dari ovarium yang sedia sudah mundur ke belakang ya ke uterus yang siap untuk dilahirkan ini sudah ditelurkan sudah sisa-sisa dari proses peneluran ini juga nampak sisanya jadi ada stroma ada stroma kemudian ada pembuluh darah arteriovarica nampak dengan kolordopler kemudian bagaimana laju pembentukan follicle jika dibandingkan pada siklus reprosi pertama dan yang kedua ya siklus dari ovarinya jadi jika dilihat dari apa reprosi yang pertama siklus yang pertama nih ya dari eclaying hingga ke jadi dari dari cycle period reprosi jadi dari sejak bertelur hingga bersiklus ya hingga bersiklus ini dalam ini ukurannya sama dengan 5 mili ya yang 5 milinya itu laju pertambahan ukurannya itu sekitar 0,03 ya milimeter per hari tapi kalau dari siklus hingga berkahwin nah berkahwin ya berkahwin antara jalan dengan petina ini laju pertambahan ukuran dari follicle nya itu semakin tinggi ya 0,1 milimeter per hari ya itu jika mendekatin masa-masa musim kawin dari satu siklus kedua siklus kedua bervariasi jadi kalau sudah siklus yang kedua itu dia lebih tinggi nah sekarang kita lihat dari bertelur ya hari ini ini terkait dengan hari sekarang ya dari setelah bertelur sampai bersiklus ya itu perlu waktu sekitar 150-an hari untuk siklus kedua sedikit lebih lama tapi kemudian dari bersiklus hingga kawin ya itu sekitar 2 bulan ya yang siklus kedua lebih lama sedikit dibandingkan dengan siklus pertama kemudian dari berkawin sampai dengan bertelur itu sekitar 150 hari jadi totalnya lama sekali ya 300 sampai dengan 400 hari sampai dengan dia bertelur mulai dari bersiklus berkawin dan bertelur nah ini adalah kira-kira graphical abstract mulai dari unavultory fase ukurannya kurang dari 5 mili kemudian fase transisi sampai dengan 1 cm ini sekitar 2 bulan ya kemudian folliculogenesis jadi folliculnya makin besar sampai terpengar embryo itu sekitar 150-an hari dan embryogenesis ini bisa terjadi pada sekitar 2 minggu dari embryogenesis sampai dengan telur itu ditelurkan oke tersebut adalah paparan tentang pencetiran ultrasonografi pada non-rominansia selamat menikmati